Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Bapak Ibu di seluruh Indonesia Kita bersyukur pada hari ini kita masih dapat melaksanakan berbagai aktivitas kita Dalam dunia pendidikan Alhamdulillah hari ini kita akan menghadirkan seorang sosok yang luar biasa Yang mampu masuk pada urutan 50 besar Sinta Indonesia Dia adalah Bapak Dr. Ahmad Samsudin Nomor urut 36 Sinta Indonesia Dari puluhan ribu dosen yang ada di Indonesia Luar biasa Nah pada kesempatan ini kita akan berdiskusi Bagaimana kisah beliau untuk meraih sebuah capaian yang luar biasa ini Mari kita simak Singkat ceritanya Beliau itu kan paling nanya Kamu serius? Kamu rajin? Sekarang saya ajari Dari situ terus terang saja saya dikasih trik Dikasih trik Apa yang paling utama? Trik ini? Ah Paling utama saya kira Saya tidak tahu apakah teman-teman juga Apa namanya Sudah tahu atau belum Mungkin kalau ini Ya saya buka saja di sini Ya tidak apa-apa silahkan saja orang Indonesia semua tahu Nah Kalau kita bilang paraphrase Itu kan sudah sangat standar ya Paraphrase itu kan standar Oh bisa paraphrase saja gitu Nah beliau tidak Beliau itu menggunakan Kalau di sana ada sistem namanya Tureng Tureng itu Beliau insya Allah akan berbagi dengan kita Tentang bagaimana Beliau memperoleh capai seperti ini Mungkin kisah-kisah inspirasi yang beliau ungkapkan Menjadi pelajaran kepada kita Untuk ke depannya Mungkin yang pertama sekali Saya minta Pak Sam Silahkan memperkenalkan diri sedikit dulu Pak Sam Baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Ya salawat dan salam ya Yang saya curahkan kepada Habibana Rasulullah Salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya ucapkan juga Terima kasih kepada Pak Edi Ini diundang ke channelnya Pada prinsipnya Saya sangat bersyukur Dan perkenalkan Nama saya Ahmad Samasuddin Kalau di kampus Biasanya dipanggil Pak Sam Nanti ceritanya Sedikit saja saya Ceritakan sedikit Kenapa saya tidak Bukan tidak suka Dipanggil Pak Ahmad Karena kalau dipanggil Pak Ahmad Kebetulan di fisika itu Ada dua Ahmad Jadi kalau dipanggil Pak Ahmad Sering ketukar Dan yang fatal Ceritanya adalah Ketukar daftar Nama istri Di data Ini cerita Saya tidak mengarang Jadi saya saat itu Masih bujangan Saya periksa DRSAS Karena dulu kan Jepang S Mau perajak Periksa Sejak apan saya punya Anak dua Kok saya punya istri Di data itu Dulu masih Askes ya Kalau tidak salah Namanya bukan BCS kan Itu saya kaget sekali Kok bisa saya punya istri Saat itu saya Mas bujangan Oh ternyata Nama kawan saya itu Ahmad Aminuddin Saya Ahmad Samasuddin Jadi mirip-mirip Nadanya Orang fakultas Salah itu Jadi seringnya dipanggil Pak Ahmad Jadi salah Akhirnya saya prefer Atau sukanya Saya panggil Pak Sam saja Pak Sam Saya lahir di Gendal 36 tahun yang lalu Sekarang menuju 37 Insya Allah Apa-apa Nah Saya sudah Menikah Alhamdulillah di Karunai Dua Putra Yang pertama Aska Panggilannya Yang kedua Pak Wafas Istri saya guru Rodotul Adfal TK lah Kalau bahasa ininya Terus Saya S1 Di Unruas Negeri Semarang Lebih tepatnya Jurusan Fisika Menyudikan Fisika Iya Dulu Kalau disana Kan namanya Jurusannya Fisika Kalau ini ada dua Bodi Saya lulus 2005 Terus Saya jadi guru Sebentar Pernah jadi guru Di Pondok Modern Selamat Kalau sekarang Yang Burting School Internasional Burting School Kalau terkenalkan sekarang Nah Saat itu Terus saya lanjut S2 2006 Alhamdulillah Lulus 2008 Di UPI Jadi itu pertama kali saya Jadi mahasiswa Magister Pendidikan Fisika Di UPI Alhamdulillah Lulus 2008 Allah berkendak lain Saya lulus 2008 S2 Saya sudah pulang Balik ke Kendal Semarang Alhamdulillah Keterima juga Dosen LB Di UIN Kalau sekarang UIN Kalau dulu IIN Wali Songo Sekarang UIN Wali Songo Kebetulan Kekalasa S1-nya di UNES S2-nya dari UGM Beliau Namanya kebetulan Andi juga Tapi Andi Andi Fadlan Beliau Saya manggilnya Mas Andi Mas Andi Fadlan Nah Beliau Ngundang saya Adik Bantu saya Di YIN Di UIN Oke Mas Saya bantu Saat itu Saya ngajar disana Belum kenap Satu semester Saat itu Saya nunggu Sudah juga Alhamdulillah Saat itu Saya sedua Kurang dari dua tahun Satu tahun Tujuh bulan Satu tahun Setengah Alhamdulillah Kumlaut Terus Saya gak menyangka Gitu kan Itu Kota Ruah Maksudnya saya Harus balik lagi ke Bandung Tapi lewat dulu Jakarta Saat itu saya ditawarin dulu Di UNG Untuk mendaftar Dosen disana Kebetulan disana Formasinya ada Tapi Ya ini Saya bilang Saya tidak Menyangka Allah menjalankan Saya itu Begitu Tidak Saya duga Saat itu UNG itu Saya belum sudah Jadi ceritanya Belum sudah Ya belum sudah Terus Dulu kan Mungkin gak Seketat sekarang ya Mohon maaf Daftar Cepanis itu Orang ijazah dulu Dan seterusnya Yang penting Dulu ada nomor ijazahnya Boleh daftar Seperti itu Nah akhirnya Saya suruh ke Bandung Ceritanya itu Sama bagian SDM-nya UNG Jakarta Untuk ngurus Kalau bisa Ijazahnya Nomornya Dicatat dulu Gitu kan Nah itu saya Ke UPI Itu ceritanya Saat itu ke Bandung Bukan Miat mendaftar Apalagi kepikiran Yang jendak Gitu ya Niat ngurus ijazah Ceritanya begitu Nah singkat ceritanya Saya ketemu kawan saya Pak Gunawan Beliau dokter juga Dari UPI Kebetulan Teman saya dari S2 Langsung saat itu Beliau Lanjut S3 Gitu kan Lanjut S3 Nah itu menemani saya Menghadap Pak Direktur Direktur Pasca Saat itu Bagaimana Pak Ijazah saya Singkat ceritanya Lucunya ini Yang saya harapkan Oke Pak Jawaban begitu kan Nanti Bapak bisa urus Kita bantu Oh enggak Pak Jawabannya apa Coba Apa Ditahan ijazahnya Memangnya Bukan Memangnya ijazahnya Ngurus ijazah Kertasnya cuma Mudah gitu Memang ngurus ijazah Cuma kamu gitu Dan seterusnya Intinya Tidak bisa gitu Wah Udahlah Saya lemes itu Udahlah Kayaknya memang Nasib saya tidak bisa Andaftar CPNS Tahun 2008 itu Akhirnya Saya keluar ya Dengan Lesulah gitu ya Bahasanya Enggak semangat Ketemu Prof Lili Prof Lili itu Dulu Kapuruti ya Dulu seingat saya Beliau Kapuruti Terus Hei Beliau tahunya saya Orang Semarang Eh orang Semarang gitu kan Nggak tahu Nama mungkin lupa Eh orang Semarang Dipanggil kantor beliau Terus Nama Pak Agun itu Apa Kenapa kok ke kampus lagi Ada rencana apa Dan seterusnya Saya jelasin Bu saya mendaftar Di sini Di UNG Saya ngurus jasa di sini Tapi Nggak bisa Karena jasanya Nggak dikeluarin sendiri Dan seterusnya Padahal saya minta Cuma foto kopinya Bukan jasanya Dan seterusnya Ah Beliau langsung ngomong begini Kenapa kamu nggak Daftar di sini Katanya Di sini juga ada formasi Sama itu Memang orang Semarang Nggak mau kerja di Bandung Terus saya bilang Ah ya mau saja Di mana Saya juga daftar Jangan saja Mau kan Nah itu ceritanya Terus Saya daftar saat itu Nah tapi saya cerita Bu Saya di UNG itu Ditolak gara-gara jasa saya Belum keluar Maksudnya saya nunggu Sudah dulu Jasa dulu Kamu kan alam di sini Katanya S2 nya Maksudnya kan Masa Kalau daftar di sini Nanti dipermasalahkan Jasa mu kan ada Di kuping Akhirnya Alhamdulillah Besoknya saya daftar Nanti tulus Kalau pulih Alhamdulillah Kalau enggak Sudahlah Berarti Nasib berkata lain Tahun depan Mungkin saya harus Daftar lagi Alhamdulillah Besoknya saya daftar Ya Alhamdulillah Saya bersyukur sekali Mereka Nggak tahu ya Si petugas itu Pertama nelpon Siapa saya nggak ngerti Dia nelpon Saya dengar-dengar Bisi-bisi itu Bentar ya Bapak nunggu dulu Telefon terus Oh ya Bapak pulih daftar Alhamdulillah Yang penting Ya Pokoknya Bisa daftar dulu Karena saya belum Dari lulus yang satu Belum pernah nyoba Daftar CPNS atau apa Kan nggak tahu ya Pengalamannya seperti apa Akhirnya saya daftar itu Jadi 2008 Mendaftar Ya Alhamdulillah Dinyatakan Keterima Dan Artinya takdir itu Di UPI Bukan di UNJ Betul Betulnya Padahal saya juga Sudah ngabdi Di IIN Gitu kan Terus Saat itu Terus terang aja Pak Edekan Nggak lulus dulu Sorry Nggak pengumumannya Nggak diumum-umumin Itu saat itu Tahun 2008 Seingat saya Ketunda Tungguan CPNS Tahun saya itu Diundur Tiga kali Seingat saya Ah Saya udah hopeless Terus terang aja Saya Ah Ini kayak Dundur-undur Kayaknya nggak keterima Akhirnya Ada kawan juga Kebetulan Kelas Jadi dosen Di UIN Mana Suka Sunan kali Jaga di Jogja Nah Nawarin juga Daftar sini saja Katanya Oh iya mbak Saya daftar Saya udah daftar Di UIN Suka Karena dulu kan Beda ya Kalau CPNS Kemenang sama Dikbud kan Nggak parangnya Dulu kan Nggak parang Terus saya daftar Kesana Ya ini Makanya Alhamdulillah Allah udah ngatur Semuanya itu Besoknya Mutas ke Jogja Ternyata Pengumuhannya Malam itu Saya diterima Di UPI Ya sudah Saya nggak berangkat Ke Jogja itu Luar biasa Alhamdulillah Seperti itu Alhamdulillah Baik Pak Sam Mungkin Bisa diceritakan sedikit Ini capai yang luar biasa Seperti yang saya sampaikan tadi Masuk 50 besar Sinta Award Nah Kira-kira Bagaimana Cerita dibalik suksesnya Seperti ini Pak Sam Apakah memang Pak Sam itu Hobinya Meneliti Kemudian Ya punya target Ada target-targetnya Mungkin bisa disampaikan Ya terima kasih Pak Edi Ya intinya gini ya Saya awal Terus terang aja Perjalanan panjang Ketika saya jadi Dosen muda dulu ya Dosen muda tahun 2008 Fokus saya hanya ngajar Pak Terus terang aja Saya nggak mengenal Atau belum mengenal Kalau boleh dibilang Riset itu seperti apa Riset yang baik ya Riset yang baik Apalagi menulis Waduh Nggak kebayang Sama sekali Tidak punya pemikiran Atau tidak punya bayangan Bisa Menulis atau publikasi Atau Seperti apa Singkat ceritanya Saya lanjut S2 Sorry Lanjut S3 2012 2012 Maaf 2012 Ya Itu mulai Pak Saya 2013 Saya dapat musibah saat itu Di saat saya kuliah Terus Cekalakan Nah Itu saya kecelakaan Pak Kebetulan Itu mohon maaf ya Di Sambi S3 itu Banyak Kerjaan luar Kerjaan luar Dibanding Bagus kuliah Jadi Mungkin Itu saya dolem pada Saya sendiri Dalam arti Saya merasa Saya nggak mau nyalahkan orang lain Tapi saya introveksi Di situ Pak Itu titik balik Terus ada yang salah dari saya Apa sih salahnya Saya introveksi Itu bermuasa Pak Apa yang salah dengan saya Tidak itu saya terus-terang banyak Ngajarnya Saya ngajar di TELU Dulu namanya masih Sorry Di UT Saya ngajar di UNPAS UNPAS Sundan Suasta di Bandung dan seterusnya Akhirnya Saya merasa Kok saya ini dolem Kok UP ya Saya dosen UP Tapi kok ngajarnya di UP Di luar Di set Akhirnya Dari situ Saya yang paling terketuk Pak Yang diterus-terang aja Saya ditengok oleh promoter saya Prof. Andi Suandi Saatnya itu belum profesor beliau Pak Andi Nengok saya di rumah sakit Terus bilang kayak gini Pak Sam Kalau udah kayak gini Mau apa Hanya begitu saja Mohon maaf Saya cerita Merinding benar-benar Gospam ini Kalau udah gini kayak apa Kondisi kaki saya udah patah Kaki kiri saya Ya di keep kayak gitu Saya Ya di Setelah di operasi itu Mungkin sekitar 4 bulan Ini Saya baru bisa jalan normal Saya sudah langsung Aduh Gimana ya ini ya Akhirnya Coba Insya Allah setelah ini Saya penyembuhan Saya akan Pak Pak dan seterusnya Nanti saya udah fokus aja Untuk melakukan riset Dan seterusnya Singkat ceritanya Beliau Sudah Kamu fokus sekarang Ngerjain disertasi Riset dan seterusnya Beliau ngajarin saya Bagaimana dari Awal Apa namanya Untuk Mengakan proposal yang baik Ya dari Dulu kan masih Agak beruntung Pak Edi kan bisa ngajuin ibah Kan Kalau sekarang kan Ibahnya Ibah dokter kan Apa namanya Promotor Kalau dulu kan Nggak kan Masih kita sendiri Akhirnya Singkat ceritanya Aslinya Ya saya Bukan Bukan munaflik ya Hasrat besar Saya juga S2 Bisa lulus cepat ya Dua tahun kurang Setahun 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 Saya ngadep itu Sudah nyusun draft Nyusun draft Dissertasi ke beliau Ke Pak Andi Bapak ini saya mau Ini ngajuin Apa namanya Draft Dissertasi Bapak-bapak Enggak Dilempar Enggak ada apa Ditaruh saja Sama beliau Terus dia omong Pak Sam Saya tahu Bapak ingin lulus cepat Dengan kumlaut juga Saat S3 Tapi sekarang Yang dicari apa Bapak sudah dosen sini Maksudnya dosen UP Bapak sudah dosen PNS Maksudnya sudah begitu Kalau Masih muda Kalau Pak Sam Nanti lulus Akan jadi dokter Paling muda Di Fisika UP Saat itu ya Sehingga ceritanya Saya harus Apa Prop gitu Saya bilang Nah saya harus gimana Gitu Saya tanya begitu Dah sekarang Saya ingat betul Tahun Dua ribu Berarti Dua ribu Dua ribu Dua ribu Dua ribu Dua ribu Terus Ya saya Saya istikoroh dulu Probe Eh sorry 2015 Akhirnya Saya istikoroh Hari berikutnya Terus saya Suruh panggil lagi Keruangan Beliau Pak Sam Tau Kenapa Pak Sam Masih muda Kalau dokter pun Masih muda Sekarang itu Sudah mulai Ada Mohon maaf Sekopu pesat Kalau cuma lulus saja Kumlaut Katakanlah begitu Terus Tidak ada publikasinya Mau cari apa Katanya Sudah sekarang Pak Sam Cari profesor Di luar Kolet Kesana Kalau perlu Kesana Sekian ini Sekian bulan Sekian ini Saya tidak tahu Dulu ada program Namanya Sunwind Belum Dulu belum tahu Pak Namanya itu Terus beliau Nyodorkan itu Terus saya kontak Pertama yang saya kontak Profesor di Vinland Bukan Jadi yang pertama Saya kontak Itu Profesor di Vinland Saya ingat Itu Saffander Saralainen Karena beliau itu Yang mengembangkan Salah satu model Yang saya riset itu Kalau saya kan Pendidikannya Jadi Mengembangkan Sebuah strategi Yang namanya PDODE Jadi Predic Discuss Observe Explain Kayak gitu Nah Ini yang menemukan Pertama itu Orang Finland Memang Kita tahu juga Pendidikan mereka Maju Saya sangat terobses Untuk kesana Saat itu Tapi Ya Kota Ruah juga Gak di respons Sama sekali Mereka Gak di respons Sama sekali Nah Singkat ceritanya Prof Andi Ngasih lagi Paper Nah Ini yang Prof saya yang Turki itu Coba kamu kontak Ini Kayaknya mirip Mirip ini risetnya Dengan yang di Vinland Ini Beliau bilang begitu Akhirnya Saya kontak Ini si Profesor Dari Turki ini Alhamdulillah juga Sebulan Gak ada respons Sama sekali Saya sudah Saya benar-benar Sudah 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 Tidak ada Takdir untuk Keluar negeri dulu Singkat ceritanya Akhirnya Dibalas lah email itu Tanpa saya sadar Setelah Lewat sebulan itu Beliau balas Terus Beliau bilang gini Loh Kamu kontak saya kok Ke email kampus saya yang lama Saya sudah Pilih kampus sekarang Oh saya gak tahu Karena emailnya Pake email yang dari Pepper itu Paddy Ternyata itu kampus lama beliau Dulu beliau kan Dosen di Tokus Elul Namanya Nah sekarang Posisinya Beliau sudah di Yeldes Technik Di Istanbul Kalau itu di Ismirin di Istanbul Beda kota lah Kalau kita mungkin Semarang sama Padang atau mana Sehingga ceritanya Masang Posisi kameranya Pasang Posisi kameranya Enggak Enggak Ah iya Oke Lanjut Oke Terus Sehingga ceritanya Terus Saya kontak-kontak Ngobrolan Pertama Masa langsung Minta datang ke sana Kan gak mungkin ya Kita kenalan dulu Dan seterusnya Dan saya bilang Riset kita mirip Tadi PDODE Nah kebetulan Kalau yang Orang Finland itu Orang Technik WP Dia Di sekolah-sekolah Teknik Di Focussional School Nah kalau Profesor saya Ujah saya itu Di Turki itu Memang pendidikan Sika Pendidikan Sains Sebenarnya Kalau di Pendidikan IPA Pendidikan Sains Terus Oke nyambung Gitu kan Terus Saya Boleh gak Ini Pertama Minta paper lah Minta artikel Gitu kan Diskusi Dan seterusnya Sehingga ceritanya Akhirnya Sudah mulai agak kenal Akrap gitu kan Dikuskan email pribadi Awalnya email institusi kan Terima kasih email pribadi Dan mulai ngobrol Saya mengutarakan itu Di Indonesia ada program Namanya Semi-like program Gitu bisa Makan disana Reset kolaborasi Sampai publis Blah-blah-blah Gitu kan Nah gimana menurut Hujam Besor gitu Beliau merespon Positif Oh silahkan Kalau begitu Datang Bulan apa Bulan apa Nanti Stay disini Kalau ada yang Diperlukan Apa saja Misalkan Ruang Ruangan Dan seterusnya Dan seterusnya Fasilitasnya Apa yang diperlukan Tapi Pak Edi Perlu ingat Ini Saya gak cerita Membuat Sandiwara Atau apa Ingat tahun 2015 Itu teroris Lagi rame-ramenya Betul kan Lagi rame-ramenya Saya ingat betul Pewancara Profesor Mohon maaf Saya lupa namanya Dari IPB Dan UKM UKM itu Mantan atas Pendidikan di Australia Sama yang Siapa yang dari IPB itu Dia bilang begini Eh kamu Kamu kok Milih ke Turki itu Mau ISIS ya Gak buk ISIS Katanya Wah Nama Ahmad Lagi nya Iya Nama Ahmad Karena semua Pak Pak Edi Terus terang aja kan Kawan-kawan saya itu Pasti US Ya kan German Ah UK Kalau enggak ya Kalau Asia nya Pasti Japan Korea dan seterusnya Paling dekat ya Malaysia Gak ada yang milih Turki Cuman saya yang milih Turki Itu cuman saya Terus ditanya begitu Jangan-jangan kamu Mau ngomong ISIS Ini cuman modus doang Gitu Itu saja Ini tuh Riset saya terkait dengan Ini Kebetulan Saya kontak dengan Binan Gak dihiraukan Saya kontak dengan Yang bergenci Jadi kebetulan Ini aja orang Turki Saya gak memilih Negaranya Awalnya kan Alhamdulillah Pengumuman Saya keterima Terus terangkat Sana Nah disitu Saya Disitu Target dari Turki Itu berapa skopusnya Ada target Sandwich Light Program itu Hanya menuntut Satu Pak Edi Terus terangkat Satu Cadangannya dua Oke Nah Saya datang kesana Alhamdulillah ya Profesor saya itu Pertama luar biasa Mengujinya Ini mohon maaf Saya gak apa-apa Ini cerita faktual Saya satu bulan setengah Itu dicuekin Pak Edi Dicuekin 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 itu apa Ya normatif saja Kalau ini saya ngadep Timbingan itu Ya ceret-ceret Kembali lagi sana Ruanganmu Hah gitu-gitu aja Tapi gak ada Progres yang sangat Siktifikan saya bisa menulis Ya Ini saya Itu disengaja Atau memang Sikapnya seperti itu Atau gimana Setelah itu Setelah saya tahu Disengaja Setelah tahu Tapi saat itu Saya proses gak tahu kan Di awal-awal proses itu Kan saya bener-bener Gak tahu kan Nah Titik baliknya Saat apa coba Saya disana itu Pas Hadiraya kurban Pak Ini kayak gini nih Berangkat Hadiraya kurban Sebelumnya kurban ya Disana saya kurban itu Ibadah Riaji itu Idul Adha itu Saya disana Disana kan libur lamanya Itulah apa Disana itu hampir Sepuluh hari Kayak kita Kalau adaya Idul Fitri ya Sawal itu kita libur Kalau disana sawalnya libur Saya hari dua hari Yang lama Itulah kayak di Arab Mungkin ya Sudah ditemukan Singkat ceritanya Saya udah senang Saya ada planning Sama teman-teman saya Yang maksudnya Masuswa-masuswa PPI dari Indonesia itu Mau jalan-jalan ceritanya Geriling Turki Terus apa yang terjadi Saya dipanggil Sebelum liburan itu Dipanggil ke ruangan Hujam saya Hujam itu Sensei lah Kalau bahasa Jepangnya Orang sana Sukanya dipanggil Hujam 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 itu Profesor lah Guru besar lah Nah singkat ceritanya Hujam saya itu Manggil ke ruangan Terus saya dibilang begini Kalau disana Saya dipanggil Ahmed Terus senang aja Karena mungkin Ahmednya jarang Saya mau pulang kampung Beliau Beliau itu kampungnya Gak disambul Kan aslinya orang Trabzon Orang Trabzon itu Ujung dekat Rusia sana Dekat Georgia Turki perbatasan Georgia Laut Hitam sana Terus Bilang gini Ahmed Saya tahu ini mau Long holiday But you still enter Campus You don't have holiday Dia bilang begitu Saya langsung Pada saat saya planning Trip ke sini Saya kepaksa Terus terang Ini saya persingkat Ceritanya Saya datang Tiap hari Padahal saya Gak bisa Bahasa Turki Dan Pak Edi Perlu tahu ya Kalau saya masuk Kampus saya Di UP Atau mungkin Di kampus-kampus Indonesia Apa pernah ditanya Siapa maksudnya KTP-nya Atau kartu pelajarnya Kan Kalau datang Masuk ya biasanya Silahkan Mau ketemu siapa Dan seterusnya Gak akan Di sana kan Semua di gate Kayak mau masuk ke itu Apa namanya Station Jadi harusnya Di tap Di tap Baru bisa Masuk kan Nah saya Kartu pelajar saya Belum jadi Nah saya tuh Gak bisa masuk Kampus Kalau tanpa Proposor saya kan Kalau proposor Libur Nah Proposor saya Ngasih secara kertas Tulisan bahasa Turki Saya juga gak ngerti Artinya Ya kan Pokoknya intinya Saya nanya tuh Intinya adalah gini Saya masuk asing Saya masuknya Propahiram Jostu Namanya beliau Propahiram Jostu Hujam saya tuh bilang Pokoknya kamu tunjukkan Kertas ini Kayak orang jualan Nanti dia Si satpam security depan Tahu Kamu harus apa Sama bilang begini Apa artinya itu Fakultas pendidikan Inti itu pendidikan Nah gitu Bahiram Jostu Ya itu Proposor saya Sudah gitu aja Kamu bilangnya katanya Nah Saya coba aja Saya agak-agak takut Tapi lagi Inti Bahagiate Bahiram Jostu Si satpam bilang Ah orang 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 Kita bilang Bule 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 sini Orang asing Maksudnya Eh sini kamu Silahkan masuk Itu berjalan Sepuluh hari Saya gak libur Saya masuk terus Tiap hari Sehingga ceritanya Liburan selesai Profesor saya balik Kampus Terus dia bilang Seperti ini Saya dipanggil Ke ruangannya Ahmed Please come to my room Eh Mau ketemu Terus saya diomongi Ahmed Saya sudah Lihat Awasi kamu Selama sepuluh hari Saya tahu Kamu gak bilang saja Saya sudah ngerti Katanya Bule utarakan begini Rata-rata Orang kalau mau ke Turki Ah pengennya Mau lihat Sultat Ahmed Maksudnya yang main-main Ke Blumus Dan seterusnya Kamu serius Kesini itu Kamu gak usah cerita Saya sudah tahu Kenapa Itu ada mata-mata saya Satpam itu Ternyata yang cerita Ke beliau Satpamnya Benar gak Masu ini masuk Dan seterusnya Karena saya Hanya dengan Satpam itu Yang bukain pintu Karena saya gak punya kunci Kan Yang bukain pintu Terusnya Disampaikanlah semua Ahmed Saya mengamati Kamu memang serius Kesinan Belumnya dipantau aja gitu ya Ah dipantau Kalau bimbingan ya Normatif Tadi saya bilang Hanya Oke corat pulang Corat pulang gak gitu Jadi selalu hari itu Ngapain aja di kampusnya Mau masuk led Saya Di aserai Untuk menganalisis Kualitatif Analysis Badi Saya disuruh Beliau belajar Ada paper-paper beliau ya Tentang kualitatif analisis Kalau saya kan Bidangnya Analisis Konseptual Change Jadi riset-risetnya itu Miskonsepsi Di belajar fisika Kalau misis itu gimana Apa yang harus diperbaiki Konsep-konsep yang benar Seperti apa Dan seterusnya Itu saya diamanin Untuk menganalisis Paper-paper itu Dan saya harus menganalisis Mengolah data Dari data saya Yang dari Indonesia Itu memang saya sudah Bawa data mentah ya Nah itu Untuk diolah kualitatifnya Jadi coding-coding Kalau benar Tapi codingnya bukan Orang komputer ya Jadi codingnya Misalkan kayak gini Sound understanding Siswa saya paham Atau masalah saya paham Nah itu berarti SU codingnya Atau SU Kalau misalkan Pahamnya sebagian Partial understanding Atau PU Dan seterusnya Kalau miskonsepsi MC dan seterusnya Jadi saya disuruh Mengcoding itu Semua mahasiswa saya Disuruh coding satu-satu Nah dari situ Itu 10 hari saya jadi Nah singkat ceritanya Beli itu kan balik Nanya Kamu serius Kamu rajin Oke sekarang saya ajarin Dari situ terus terang aja Saya dikasih trik Dikasih trik Yang Apa yang paling utama Trik ini Paling utama Saya tidak tahu Apakah teman-teman juga Apa namanya Sudah tahu atau belum Mungkin kalau ini Ya saya buka aja disini Ya tidak apa-apa Silahkan aja Bisa semua tahu Nah Kalau kita bilang paraphrase Itu kan sudah sangat standar Paraphrase itu kan standar Oh bisa paraphrase saja Nah beliau tidak Beliau itu menggunakan Kalau disana Ada sistem namanya Tureng Tureng itu Turkis English Jadi sebuah software Yang bisa memparah phrase Otomatis Jadi kita Terbantu sekali Dengan software itu Nah Kalau disana namanya Tureng kan Nah pertanyaan saya Kan saya tidak punya Tureng Dan saya tidak mengerti Bahasa Turki kan Kalau Bahasa Indonesia ke Inggris Saya mengerti Translate apa Kan jelek Jadi kita itu kan Translate Indonesia ke Inggris Kan tidak bagus lah Gitu Tersang aja Apalagi untuk Academic writing kan Tidak bagus Untuk academic writing kan Tidak bagus Nah itu banyak Saya diajari untuk Tadi gunain Selama itu ya Disana Rakan manfaatin word Saya disuruh Men-sino name word by word Terus menganalisis Apa namanya Artikel-artikel itu Dan saya terus terang saja Saat itu agak terkejut Kenapa Beliau bilang begini Ahmed kamu harus Saya beruntung Kenapa Kamu Tidak kenal saya Sebelumnya Tapi kamu bisa Belajar ke saya Dan tetap muka dengan saya Maksudnya bertemu Secara langsung Taukah kamu siapa Guru saya Tidak bagus Tidak bagus Tidak bagus Tidak bagus